Halo semuanya, balik lagi sama aku Audira Jadi video kali ini kita bakal battle 3 loose lift online store 80 BSM Disini aku ada punya best lift grid, terus ada nulis catat grid sama SBA stationery Nah untuk nulis catat grid, dia ini udah happening banget di kalangan anak stadigram Karena dia tuh kertasnya bagus banget sih menurut aku, sejujurnya Terus dia tuh warna kertasnya itu bukan warna putih ya, tapi warna putih gading Dia kertasnya halus, holenya rapih, parah, terus kertasnya tebal Kayak mirip-mirip kertas muji gitu sih kertasnya, bagus banget pokoknya Nah untuk best lift grid, dia ini punya garis grid tapi ada dotetnya gitu, jadi kayak ada titik-titik Nah kertasnya tuh halus, terus warna kertasnya tuh putih, tapi kertasnya tuh gak terlalu tebal Cuman kekurangannya printingnya tuh agak gak rata sama, holenya tuh agak berserabut gitu sih Kalau SBA stationery, dia itu sebutannya itu white lines Nah jadi dia tuh punya garis kotak-kotak itu warnanya putih Sedangkan warna kertasnya itu dia abu-abu, jadi bukan warna putih, bukan warna ivory Terus dia punya craft design ala-ala kayak kukuyo gitu Nah kertasnya halus, holenya juga rapih gitu dan tebal banget sih kertasnya Untuk alat tulisnya, aku pertama ada siapin Crayola Super Tips Tombow Dual Brush Pen, Lyra Aqua Brush Dual, STM Metallic Brush Pen, Future Color, Snowman Brush Pen, Koi Coloring Brush Pen Untuk highlighter aku ada tiga, yang pertama ada Matte Liner, terus ada Joico Highlighter, terus ada Stabilo Neon Dan untuk stationery yang basic, aku ada Coco Rojo Pen, Ken Coat T Gel, Zebra Pen Seletik, Snowman Twin Pen, dan Stabilo Neon Pen Enomal Pen Nah disini aku swatches pake semua supplies yang aku udah tunjukin tadi Terus di ujung-ujungnya itu aku swatch juga satu kali, tiga kali sama lima kali Untuk ngeliat ketahanan kertasnya kalo misalnya kita timpa pake brush pen berkali-kali Terus juga aku masukin stationery yang biasa aku pake sih Kayak full pen gel, terus juga marker Untuk ngeliat bagus apa enggaknya dia dipakai Sama juga highlighter ya disitu Nah ini dia jadi hasil swatches test dari S.B. Stationery Kalian bisa liat detail warna dari brush pennya gitu Nah sekarang kita bakal liat bagian belakangnya Nah semua brush pen yang dipake di S.B. Stationery itu pada tembus Jadi yang aman itu cuman highlighter sama basic full pen Terus dia ini gak bisa dipake teknik blending Karena swatches satu kali aja dia udah ghosting Apalagi swatches lima kali, dia udah bleeding parah Nah jadi ini hasil swatches yang best lift Mari kita liat bagian belakangnya Nah dia tuh kebanyakan brush pen dia pada nembus ya Apalagi brush pen yang berair Terus kalo misalnya yang highlighter Menurut aku yang aman itu Joico sama Stabilo Tapi kalo misalnya makliner tuh dia di ujung-ujungnya agak keliatan Yang di bagian Stationery Basic kayak Snowman Twin Pen Pen 6.8 Neon Terus pulpen gel itu lumayan aman sih Nah ini dia hasil swatch dari nulis catat grid Nah sekarang kita bakal liat bagian belakangnya Wow dia tuh minimal banget tembusnya Kayak yang di swatch lima kali pun bahkan gak terlalu nembus gitu Kayak cuman berbayang doang Terus yang di bagian yang berair kayak Future Color ini Dia agak dikit titik-titik gitu ya Terus di Snowman yang berair juga Itu cuman kayak titik-titik doang Tapi overall semuanya itu Masih keliatan bagus gitu loh Dan warna dari brush pen sama altruisnya tuh Kayak jadi lebih kontras gitu Kelihatan dari sini Nah untuk kualitas kertasnya Aku kasih bintang 4 Karena kualitas kertas itu lumayan bagus Tebal Terus juga ketingannya tuh rapih Untuk swatches test aku kasih bintang 3 Karena hasil swatches testnya tuh kurang bagus Untuk dipake di brush pen Tapi kalo misalnya di pulpen basic itu aman Dan untuk worth to buy nya Menurut aku ini lumayan worth Karena desainnya tuh unik Beda dari jenis loose leaf lainnya Karena jarang banget ada loose leaf yang kayak white line segini Terus dia juga desainnya tuh kayak Apa ya Kayak mahal gitu loh Jadi menurut aku lumayan worth juga dibeli Harganya tuh sekitar Rp28.000 untuk 45 lembar Nah untuk kertas base leaf aku kasih bintang 3 Di kualitas kertas Karena kualitas kertasnya tuh masih belum rapih Masih banyak garis grip yang belum ke print merata Terus bagian cuttingan hole nya Itu juga masih nyisa serabut-serabut gitu Jadi keliatannya tuh gak rapih dan bersih Nah untuk swatches test aku kasih bintang 3 Karena dia ini sebenernya bagus Tapi gak bisa dipakaiin teknik blending Teknik blending kan biasanya pakai berkali-kali brush pen Sedangkan ini dia di swatch beberapa kali aja udah bleeding Nah untuk worth to buy nya Menurut aku ini worth Aku kasih bintang 4 Karena harganya itu cukup murah Rp18.000 untuk dapetin kertas yang lumayan bagus kayak gini tuh Udah bagus lah pokoknya Untuk nulis catat aku kasih bintang 5 di kualitas kertas Karena kualitas kertasnya ini bener-bener kayak kualitas kertas mahal Dia tuh hole nya tuh cuttingan yang rapih banget Terus juga kertasnya tuh rapih, tebel Terus juga kaku gitu Kayak beneran kertas mahal gitu Untuk swatches test aku kasih bintang 5 juga Karena dia itu bener-bener cocok banget dipakai untuk teknik blending Terus juga dia itu gak nembus sama sekali Di swatch 5 kali aja dia gak nembus Kayak cuman ghosting doang Itu pun titik-titik Nah untuk worth to buy ini worth banget Walaupun harganya Rp26.000 untuk 45 lembar Tapi kertas yang kalian dapetin tuh sebagus itu Jadi segitu aja dulu videonya Semoga reviewnya bermanfaat Dan I'll see you guys on my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax